Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya mengutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia, dan saya berhubungan dengan 2019. Tentunya keputusan ini adalah tanggung jawab besar, saya yang erat kaitannya dengan cita-cita untuk menurutkan nusi besar Indonesia maju dalam melanjutkan. Pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok Nusantara pada insya Allah berdoa-doa kebunuhan saya. Pada sempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah keputusan yang sangat penting. Setelah melalui perenungan yang mendalam, dan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran-saran dari berbagai elemen masyarakat, Seperti yang saya sebutkan pada bagian awal tadi, maka saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Kerja, bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon Wakil Presiden Periode 2019-2024 adalah Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari masyarakat koalisi di seluruh tanah air. Mengapa Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dipilih? Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin lahir di Tangerang 11 Maret 1943 adalah sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana. Beliau pernah duduk di Legistratif sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, One Thing Press, Rais Am PBNU, dan juga Ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dalam kaitannya dengan kebinekaan Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin saat ini juga berjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.